Halo teman-teman, selamat hari minggu dan selamat berakhir pekan, saya Deni Nak Dalung Hari ini saya mau review reel lagi, ada reel dari kamikun, oke ini kamikun GT, eh bukan GW6000, kalau yang kemarin kan GT yang besar, yang 16.000, nah kalau ini dia kodenya GW atau GW, seperti itu Nah ini, semalam saya pakai mancing, ini sih nggak ada speknya, jadi boxnya saya singkirkan dulu Semalam saya pakai mancing, ini bareng dengan Pak Roby, saya pakai ini, kemudian saya pakai juga reel D&D High Loss-nya yang 1005 dan ada beberapa strike Clended juga, Big Eye Travely, tapi nggak terlalu besar sih, size 3-5 kg-an dan ketika menggunakan reel ini pun saya juga ada strike pada saat saya mancing tadi malam Oke sebelum saya lanjut bongkar ini, kita saksikan dulu strike ataupun perlawanan reel ini ketika fight dengan ikan Big Eye Travely, oke kita cek videonya dulu Selamat, apa nih ya? Eh belum, kumpul dulu Nah, ini subuh-subuh ini, ini strike ini Akhirnya ya Sambil menunggu Oke Dari tiga ekor menuju tiga ekor bangun tidur bangun tidur kok terus mancing Hai itu bikin sekali anginnya ya luangan ya lu 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 uang wang 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 hai 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 setelah itu ini karena tadi pas bau turun enak, langsung kalau ada tidak lama eh, kayak spinning lagi wih, nikmat halo, oke 5kg ada nih teman ya lumayan ya nah hai 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 nanti ikut lomba nanti Nanti Wolver ya hai iya hai 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 daĄ Hai Oh itu dia Oh nampak nampak Oh nampak 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 Hei ada 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 Yes Mantap 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 Ayo Oke jadi seperti itu Videonya dan Feeling ataupun rasa yang Saya rasakan untuk Pemakaian reel ini Ini memang 6 ribu tapi Kapasitas spool ini Saya pastikan dia sekapasitas 8 ribu Dia karena ini saya Pasang PE3 PE3 300 meter ini masih ada Space segini Jadi kemungkinan ini Cocoknya PE4 nah kalau PE4 masuk 300 meter maka dia Ada di spool 8 ribu Biasanya seperti itu dan Ini putarannya sangat halus Sekali Sangat halus dan Sedikit sekali ada jeda Entah karena ini memang reel baru Atau memang tipikal reelnya Seperti jigging master spinning Dimana Space ataupun jeda pada handle ini Sangat minim sekali Kalaupun diputar cepat seperti ini Kalaupun diputar cepat seperti ini Dia tidak terlalu terdengar suara Jeda atau space nya beda dengan Rail-rail Shimano misalnya Ataupun Daiwa Ketika diputar cepat seperti ini Maka suara jedanya akan sangat Terdengar dan Terasa sekali Oke Lumayan berat Karena dia full Aluminium dengan model CNC Nah seperti ini Ini handle nya Cuman disini saya tidak tahu Jalur bukanya dimana Tadi sempat coba saya Buka begini Gak mau dia Tapi gak apa-apa lah Gak usah saya paksa Saya takut cacat Nanti kasihan di reel nya Kemudian Ini bagian handle nya seperti ini Keren ini Power handle Cuman agak sangar sih Dengan bentuk Handle seperti ini Kemudian Nah Ini drag nya ini smooth sekali Jadi kalau untuk setting nya Kita tidak perlu menggunakan Tangan yang kuat Jadi cukup dengan Ujung Jarit lunjuk aja Udah bisa ngatur dia Dan ini Power full sekali Sedikit saja kita geser Maka dia sudah sangat kuat sekali Ah mati sudah Ini tangan nya sudah Sudah susah sekali Nah seperti itu Tambah lagi Maka dia mati Dan tidak bisa digerakkan Seperti itu Kemudian bentuknya juga unik Tapi sayang Ini spool nya bolong-bolong Kalau dari depan Jadi Kalau yang model begini Ya biasanya Kalau keciprat dari depan Ya PE nya kena air dia Kalau PE nya nyimpan air Ya maka Dengan model seperti ini Setidaknya ya harus Rajin dan Rutin untuk buka Palinnya Supaya tidak mengendap Disini terlebih lagi Ini bahan Aluminium ya Gampang korosi biasanya Gampang keropos Oke Ini Knob drag washer nya unik dia Ini ada Silk karet nya Kemudian Saya akan langsung buka Drag washer Nah Ini kalau sekilar Saya lihat ini DFD dia Makanya powerful Sekali drag nya Ditarik Big Eye Travely Berat 3 kilo 5 kilo itu Tidak terasa Sama sekali Cuma saya fight nya Santai sih Menikmati tarikannya Tidak saya main Hajar Karena tipikal Saya memancing Ketika dapat Ikan besar Ataupun ikan kecil Saya tidak pernah Menghajar alat Jadi saya Fight dengan Apa adanya Menikmati Fight nya Jadi disana Sebuah Feeling Ataupun Seni memancing Yang Saya rasakan Kalau main tarik Cepat Supaya naik Itu sudah Bukan lagi Seni memancing Itu Om setter Biasanya Nah ini dia Ini kayaknya Nempel Oh enggak Nempel Ini drag washer nya Lengkap dengan Drag grease nya ya Ini kayak Tipikal pen Gitu dia Jadi Grease nya banyak Dia di bagian Drag washer nya Oke Seperti ini Kemudian Ini coba Saya akan buka Ini disini Oh iya Sebelum buka Sepulnya Bunyi clicker nya Ini juga Enak sekali Keren dia Jadi merdu Sekali Gemerincing Suara Suara clicker nya Kemudian nah dengan dengan model seperti ini ini saya pastikan modelnya dia DFD atau dual force drag jadi sama halnya seperti yang diterapkan oleh real-real dengan kekuatan besar entah itu dari Okuma dari pen kemudian dari merek lainnya kalau model seperti ini dragnya besar dia kapasitasnya nah seperti ini dia oke ini keywasernya kemudian ini clicker dan baut-baut ini dia keywaser kemudian ada satu dragwaser lebar disini nah seperti ini oke ini sudah cukup untuk sebuah konsep real dengan model DFD atau dual force drag dimana di bagian belakang ada besar di bagian depan ada tiga bagian lapis yang bisa dibilang sesuai dengan kapasitasnya biasanya 3-5 lembar itu sudah powerful sekali dia untuk sebuah spinning rail seperti itu oke kemudian ininya tertutup konsepnya senang saya nah ya kan tertutup gini kan tertutup jadi setidaknya kalau dari cipratan air laut ya mengurangi lah di atas bawah ada penutupnya dia di depan ada kemudian di belakang ada disini dia penutupnya oke selanjutnya kita masuk ke bagian spool nah ini clickernya kemudian ini pengaman baut rotam 15 dia nah ini baut rotamnya kemudian ini rotamnya nah seperti ini dia ada semacam braking atau pengeriman ini dari bahan rubber sih karet ya jadi kalau ini dibuka dia akan bergesek disini ini ada semacam jalur gesekan ini ini dia akan ngerim disini sehingga tidak terlalu bebas dia pergerakan tapi ini manual ya dan ini sisa garam semalam sisa garam semalam karena semalam kecipratan air banyak dia oke kita lanjutkan bahas untuk bagian rotor ini modelnya full CNC sih aluminium yang di cutting seperti itu kemudian saya akan coba buka line roller dulu oke ini line roller ada satu busing dengan tambahan satu bearing kemudian nah ini dibaut ya disini dikunci ya ini bisa bergerak-gerak tapi dikunci ini dengan wire holding ya ataupun pemegang ini dia bahannya ini aluminium ini yang di CNC juga oke kemudian saya akan intip dari sini saja ya nah seperti ini dia ini model eh eh bail armnya nah seperti ini spring guide nya dengan ujung guide besi dia nah kelihatan kan oke ini gak usah saya buka karena bisa loncat nanti hehehe jadi saya tutup lagi oke untuk di bagian rotor ini bahan full aluminium yang di CNC jadi kalau model begini saya jadi ingat ee realnya itu realnya jigging master spinning jadi ya mirip seperti ini dia kemungkinan ee di factory yang sama di pabrik yang sama tapi mungkin ee kamikun juga ambil bagian dalam proyek ataupun pembuatan real ini GW 6000 ya kodonya jadi kalau lihat GM spinning ya tipikalnya memang seperti ini dia powerful kemudian full CNC dari bahan aluminium cuman disini di one way nya sih ee tertutup bagian sampingnya tapi bagian atas kurang ataupun minim bagian covernya disini ini tidak ada covernya dia nah ini kan sisa garam semalam hehehe oke ee saya akan buka ini dulu buka covernya ini padahal ini saya pakai mancing sekali saja cuman ya karena semalam ee ombaknya lumayan goyang goyang dia jadi cipratan-cipratan air itu kena dia apalagi pas saya tinggal tidur ya reel nya saya taruh di atas jukung sehingga kecipratan-kecipratan kayak gitu meskipun tadi sudah saya cuci ketika pencucian tapi pengelapannya ataupun pengeringannya nggak bagus maka sisa air laut yang tertinggal dia jadi garam gitu oke seperti ini ee ini juga bodinya full CNC kursi sih ini kursi NC kursi NC nah seperti ini dia pinggirnya kuningan berikutnya tiga tiga dan tiga 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 ini main shaftnya ada busing disini yang berfungsi sebagai sistem yang mengambang sehingga mengurangi gesekan langsung antara pinion gear dan main shaft yang dikenal dengan floating system kemudian ini gearnya bahan kuningan jadi ini mirip itu sih mirip pen slammer dia untuk materialnya tapi kalau dari segi sistem sealnya nah ini kalah dia karena disini saya lihat tidak ada sistem seal yang sempurna terutama sih di bagian body kemudian di cover one waynya ini setidaknya ini ada mungkin ada seal seal karet lagi atau disini nanti akan di cover lagi minimal dengan karet model seperti ini yang di cover ditutup begini kan biasanya ada tuh ketutup begini jadi setidaknya chip ratan air dia tidak akan langsung akses ke sini nah cover karet ini biasanya akan terhubung di bagian sini nutup disini minimal dia nempel aja kayak gini maksud saya nempel gini kayak yang di itu loh di Fugue AG itu kan bagus dia tertutup dia oke kemudian lokomotif slidernya ini bahannya juga bagus nih terbuat dari aluminium nih aluminium alloy dia nah seperti ini oke kemudian bahan oksilia tinggirnya masih terbuat dari zinc dia tidak langsung kuningan tapi disini saya lihat zinc dengan kualitas yang bagus dia nah seperti ini oke selanjutnya ini di one way nya nah seperti ini dia oke sudah kebuka semua menerapkan model clutch ataupun one way yang mirip punyanya pen seperti itu dengan disupport oleh dua bearing bagian atas dan bagian bawah oke jadi ini dia kamikun gw ataupun gw dengan seri dengan seri 6 ribu nya jadi secara keseluruhan breakdown pembongkarannya seperti ini saya akan flashback lagi kalau dari handle sudah masuk lah ya meskipun bentuknya sangar sih sangar menurut saya dan ini saya tidak ada akses untuk membukanya kemudian bagian drag sistemnya oke sudah menerapkan DFD dan sistem DFD ini diterapkan di banyak reel dengan kapasitas kekuatan drag besar entah itu di Okuma di Shimano di Daiwa dimanapun biasanya menerapkan DFD untuk sistem drag yang besar kalaupun dia tidak menerapkan DFD sebuah reel dengan drag besar biasanya lapisannya banyak dia ininya sampai ke belakang gitu tujuannya dengan fungsi yang sama seperti DFD semenurut saya oke kemudian di bagian rotor ini sudah oke komponen line roller kemudian spring guide nya sudah masuk sudah sempurna dengan model aluminium CNC seperti ini kemudian di bagian sistem seal secara keseluruhan ini masih kurang terutama di bagian ini cover clutch one way nya sama diesel body nya tidak ada material bahan komponen mesin bagus dari pinion gear nya dari drive gear nya dari lokomotif slidernya sudah masuk jadi kalau saya intip harga di Kamekun ini di harga 4 5 jutaan kalau tidak salah ini sudah cukup lah bersaing dengan real high end yang ada seperti itu anggap saja di kelas kelas menengah bisa bersaing meskipun kalau di compare head to head dengan pen slammer ya sistem seal nya masih menangan pen slammer dia tapi seperti ini pun sudah cukup bagus dengan cara pemakaian dan trick maintenance yang bagus oke sekian saja review dari saya semoga menambah informasi siapa tahu nanti anda jalan-jalan ke sini ketemu real seperti ini ah mau beli ah lihat channel Dini Nak Dalung dulu lihat dulu informasinya breakdown nya oh mesin nya seperti ini oh komponen nya seperti ini sehingga bisa menjadi panduan anda dalam melakukan pembelian real oke saya Dini Nak Dalung dua jempol untuk anda semua mancing money yang mantap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati